Assalamualaikum Hai teman-teman Hari ini kita akan membuat Olahan lauk yang super hemat dan mudah Disini ada terong, tempe, dan kacang panjang Untuk bumbunya sangat simple Disini ada bawang putih dan bawang merah Toman Ada cabai hijau Pedas yang sesuai selera Kemudian ditambah 1 bungkus terasi Kemudian nanti kita akan pakai Tauco secukupnya Oke Pertama-tama Kita goreng dulu Satu persatu tempenya Terong dan kacang panjang Nah ini kita goreng Sampai tempenya matang ya teman-teman Kalau sudah matang Sekarang kita angkat Dan kita sisihkan Nah kemudian Kita goreng terongnya Untuk terongnya teman-teman Boleh pakai terong ungu ya teman-teman Tapi menurut aku Kalau terong hijau ini Rasanya lebih lemak Kayak gitu Jadi lebih enak Nah ini terongnya sudah matang Yang terakhir kita akan goreng Kacang panjangnya ya teman-teman Nah kalau sudah selesai Semuanya kita goreng Sekarang kita tinggal tumis bumbunya Dan untuk bumbunya teman-teman Boleh tambahkan cabai merah Atau cabai rawit Nah sekarang Pertama-tama kita tumis dulu Bawang merah Bawang putih Kemudian cabainya masuk aja Gak apa-apa Nah terasinya juga Karena kalau terasi Abis ini teman-teman Ini dia mudah hancur Makanya aku kasih satu aja Kayak gitu ya Nah ini kita pecahkan aja Dalam kuali Sambil kita goreng Nah dia mudah hancur teman-teman Ini kita tumis Sampai bawangnya harum ya teman-teman Jadi kita kasih jeda sebentar Untuk bawang dan cabai ini Nah kalau kira-kira Ini udah layu teman-teman Aroma bawangnya udah keluar Kemudian kita masukin tomatnya Ini tomatnya Kita masukin aja Nah kita oseng-oseng lagi Teman-teman Karena ini judulnya hari ini Adalah membuat menu yang Simple Hemat Dan praktis ya teman-teman Nah disini aku tambahkan 2 sendok makan Tauco Jangan terlalu banyak Nanti keasinan teman-teman Nah ini setelah penggunaan Tauco ini gak dikasih garam lagi ya teman-teman Karena tauco ini udah asin Nah disini juga aku masukin Masako rasa sapi Nah kalau masako rasa sapi ini Rasanya lebih Enak aja teman-teman Menurut aku Lebih gurih kayak gitu ya Nah dia oseng-oseng Kayak gini Kemudian teman-teman Kita masukin aja Tempe, terong Sama kacang panjang Yang udah kita goreng lagi Nah ini tinggal kita aduk-aduk aja Kayak gini teman-teman Jadi sangat mudah ya Untuk bahannya aja Gak usah ditulis Teman-teman pasti hafal Karena Memang sangat simple Praktis Ini adalah Menu masakan sehari-hari Buat teman-teman yang lagi sibuk Gak sempat Masak yang ribet-ribet ya Jadi masak ini aja Rasanya juga lebih enak Nah Kayak gini teman-teman Jadi buat teman-teman Selamat mencoba Semoga suka sama videonya Jangan lupa Untuk teman-teman Klik subscribe Dan hidup ketemu loncengnya Tidak perlu Zaka Kaisal Karena gak ada ruginya loh teman-teman Siapa tau menu yang kita bagikan Bermanfaat untuk teman-teman semua Nah ini Jangan lupa Untuk dicek rasa Jadi yang Apa yang kurang Tinggal ditambahkan Nah Ini dioseng-oseng aja Kayak gini Ini udah selesai Teman-teman Sekarang kita mau sajikan Oke teman-teman Ini udah matang Olahan Tempe Terong kacang panjangnya Buat teman-teman Selamat mencoba Jangan lupa Klik subscribe Hidupkan tombol loncengnya Jangan lupa juga Di share videonya Supaya lebih Bermanfaat lagi Jangan lupa komen Kalau ada yang perlu Ditanyakan Terima kasih Sampai ketemu lagi Di video aku selanjutnya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum